Hai sebagai perkenalan ya jadi nama mata kuliah kita dalam metode statistikanya kodenya stk211 waktu kuliah Jumat mulai 13.30 sampai 15.10 ruang kuliahnya daringnya nanti k8 tapi pengasuhnya saya sendiri haam alamudi dan nanti setelah itu bagian UTS ya UAS nya oleh Bu Ita ya Ita Sia Dinasul Fianti yang disebut daring itu nanti barangkali pelaksanaannya ya dalam waktu kuliah itu Anda diminta untuk menyimpak menyimak video ya video tentang materi nah Anda harus fokus di situ ya dan Anda boleh sebaiknya membawa catatannya Anda baca tata-tata sendiri untuk menggaris bawahnya apa yang anda ketangkap dari dari tayangan itu ya itu diharapkan disimak dalam waktu yang tersedia itu ya barangkali ada sekitar ya minim maksimum satu jam barangkali tayangan itu ton nanti bisa kurangnya nah kemudian Anda selama selama setelah menyimak itu Anda dipersilakan untuk bertanya apa saja disitu selama waktu kuliah ya oke ya kemudian ini pokok bahasannya ada 12 pokok bahasan berangkali ya untuk disampaikan dalam 14 kali pertemuan ya UTS dan UTS nya ada 7 pokok bahasan ya UTS nya ada 3 ya nah yang 7 pokok bahasan ini sifatnya berurutnya artinya berurut itu sekuensial ya teman-teman jadi pokok bahasan sebelumnya itu mendasari pokok bahasan berikutnya ya jadi diharapkan untuk 7 pokok bahasan pertama ini Anda bisa mengikutinya seluruhnya tahap demi tahapnya supaya Anda mohon dapat pengertian yang lengkap ya oke kemudian nanti ada praktikum ya praktikum nanti ada soal-soal itu harus dikerjakan ya nah ini Anda saya harapkan Anda itu mengerjakan soal ini ya bukan hanya biasanya kan bukan bukan hasil akhir yang dilihat ya artinya ini untuk latihan Anda bisa mengerjakan dan dari latihan itu Anda belajar ya jadi bukan nanti misalnya oh Anda sudah kerjakan ada hasilnya dinilai hasilnya bukan begitu ya harapannya itu Anda mengerjakannya sehingga Anda tahu susahnya dimana gampangnya dimana ya Anda pernah mengalaminya oke nah keterlambatan ya nggak relevan disini ya kemudian penilaian UTS UAS responsi ya seperti itu ya ujian harapkan Anda lah menjawab soal ya tapi menjawab soal dengan menggunakan nalar orisinil ya Anda coba menggunakan nalar Anda ya sekali lagi ini jangan ya memang hasil hasil akhir juga tapi Anda usahakan untuk menggunakan nalar Anda yang orisinil supaya Anda bisa menjawab dan itu juga menjadi latihan Anda menggunakannya ya menggunakan ilmu Anda ya dalam yang Anda sudah tekuni ya dalam kuliah ya ini standar penilaiannya biasa ya kemudian ada ujian susulan ya ada jadwal di departemen ya tapi Anda harus punya alasan untuk mengikutinya alasan yang yang satu diterima ya tentu kemudian bukunya ada tiga macam yang satu dua itu bahasa Inggris nah yang ketiga ada ada juga tambahan ini bahasa Indonesia nya ya barangkali nah ini ada saya juga sebagai penulisnya ya mudah-mudahan Anda bisa membacanya dengan baik ya jadi tiap-tiap tayangan itu tiap pokok bahasan itu ada di dalam bukunya itu Anda baca ya jadi misalnya nanti tentang pertemuan pertama itu berarti bab pertama ya Anda lihat nanti di bukunya Anda baca ya barangkali itu ya selamat kuliah ya Anda lihat kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-